Hai salam sejahtera selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betul speaker ini terima kasih pada kesempatan kali ini disini kita akan memperbaiki speaker mkc5009 yang mana speaker ini kondisinya rusak dan kerusakannya disini colokan micnya tidak fungsi kawan-kawan disini ada tulisannya dan kita akan tes disini supaya kita pastikan kerusakan ini apakah betul tidak bisa fungsi mikrofonnya dan sini kita akan keluarkan dari kotak ini nah disini sudah nampak kawan-kawan speakernya dan kita hidupkan di sini tombol powernya dan saat kita hidupkan di sini suaranya keluar disini tampilan bluetoothnya Nah kita akan tes disini menggunakan mikrofon dan sebelumnya mikrofon ini kondisi bagus kawan-kawan dan disini sudah sering kita gunakan mikrofon ini untuk mencoba atau testing fungsi dari mikrofon pada speaker-speaker nah disini pada saat kita gunakan sudah kita on kan disini tombol power untuk di speaker ini atau juga di mikrofon ini tidak bisa berfungsi kawan-kawan dan suaranya tidak keluar dan kita akan bongkar speaker ini supaya kita cek nah kerusakannya di dalam nah kita buka di bagian belakang ini ada enam baut kita akan lepaskan dan buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai silakan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari dan supaya kawan-kawan tidak ketinggalan nah disini sudah kita buka dan kita buka dan sini sudah nampak papan PCB nya disini warna merah kan kawan nah kita buka kembali di papan PCB ini ada dua baut nah kita sudah lepaskan di sini buatnya kita akan tarik kawan-kawan supaya kita cek di sini konektor aux ini atau colokan mikrofon ini dan disini kita cek ada sebuah kaki dari aux ini ada yang tidak lengket kawan-kawan pada papan PCB ini nah disini boleh kawan-kawan lihat dan lebih jelas bahwa kaki dari konektor aux ini ada yang tidak lengket dan kita coba colokan disini sambil kita goyang supaya lebih jelas nah jadi disini pada saat kita sudah sambungkan nah kaki dari konektor aux ini tidak bisa atau tidak lengket sehingga mikrofonnya tidak bisa berfungsi disini kan kawan nah jadi disini sudah sangat sering kita jumpai seperti ini makanya mikrofon-mikrofon pada speaker bluetooth yang tidak bisa berfungsi karena solderannya tidak lengket nah kita akan solder ulang kawan-kawan kaki dari konektor aux ini dan disini kita sedang posisikan dan kita solder disini kita tambahkan timah supaya lebih kuat dan tidak goyang-goyang nah kita solder kembali di ujungnya ini masih ada satu buah kakinya yang di bagian sebelahnya ini supaya kita solder lagi kawan-kawan nah disini sudah selesai kawan-kawan kita solder atau sudah kita tambahkan timah pada kaki konektor aux ini nah kita akan pasang kembali kita rakit bapan PCP ini nah disini sudah tinggal kita pasang botnya nih dan kita kunci di papan PCP ini nah kita akan langsung tutup kawan-kawan dan kita pastikan tidak ada benda-benda yang sisa potongan atau yang lengket di dalamnya supaya tidak ada bunyi-bunyi kawan-kawan nah disini kita pasang kembali kita kunci bot-botnya ini yang ada di bagian belakang ini nah disini sudah kita kunci kawan-kawan dan kita akan hidupkan disini speaker ini kita on-kan nah disini sudah menyala dan kita akan hubungkan konektor aux ini dan kita coba on-kan disini dan sudah berfungsi disini kawan-kawan nah jadi seperti itulah tadi cara mengatasi speaker bluetooth yang tidak bisa berfungsi mikrofonnya dan semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini kita sambungkan koneksi bluetoothnya supaya kita tes kawan-kawan nah disini sudah kita sambungkan koneksi bluetooth ke hp android ini dan kita tes disini suaranya dengan sambil menggunakan microphone ini dan pada saat kita on-kan disini bersamaan dengan musik memang disini suaranya sudah keluar tetapi ada storing karena volumenya terlalu maksimal dan kita akan kurangi disini volumenya supaya storingnya berkurang kawan-kawan nah disini kita kurangi volume dari speaker ini dan juga nanti volume dari mikrofonnya juga berkurang kawan-kawan dan kita cek disini suara dari mikrofonnya juga ikut berkurang karena volumenya kita kurangi nah jadi sudah cukup jelas kawan-kawan semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih oke hai hai i te em